Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Wilayah Imeko, Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan menuntut DPRD Papua Barat segera membentuk Pansus untuk mengusut penggelapan tambang minyak dan gas Blok Berau, Wilayah Imeko, BP Berau LTD Aksi demo yang dilakukan oleh Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat dari Suku, Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda atau Imeko Kabupaten Sorong Selatan ini berlangsung pada pukul 12.00 siang di halaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat Dalam aksi tersebut mereka mendesak agar pihak DPRD Papua Barat turun tangan untuk mengusut penggelapan areal tambang minyak dan gas karena disinyalir ada hak masyarakat adat yang dirampas Masa juga terlihat membawa spanduk berukuran besar yang bertuliskan DPR segera bentuk Pansus usut penggelapan areal tambang migas Blok Berau Wilayah Imeko oleh BP Berau LTD serta Kabupaten Sorong Selatan harus dapat dana bagi hasil migas Dalam orasinya Koordinator Aksi Daud Jalimolo mengatakan kedatangan gabungan mahasiswa dan masyarakat Imeko ke DPR Papua Barat ini untuk meminta agar pihak legislatif segera membuat Pansus guna mengusut kandungan gas yang terdapat di daerah Imeko karena diperkirakan jumlahnya sangat banyak namun hingga saat ini tidak ada keterbukaan secara publik Tersebut tidak pernah dikonsultasikan di publik oleh sebab itu kami datang menilai penjelasan karena guarda kami dekat atau masyarakat adat sangat menungkap tentang kandungan gas yang terdapat di daerah Imeko yang jumlahnya sekejap 10,3 triliun COVID-19 yang terdapat semua dalam 14,10, 14,3 yang terbesar ada di Imeko pada hari ini tidak pernah dibuka secara publik Sementara itu salah satu warga Imeko juga menyampaikan daerah Berau Inanwatan Kebupaten Sorong Selatan merupakan lokasi yang kaya akan gas bumi namun diduga sebagian besar gas bumi digelapkan Ia mengatakan perusahaan yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut telah melakukan pembohongan publik Tampang batas blok dari mana ke mana semua lengkap Titik-titik baru untuk hitung dalam tanah lengkap Datang juga dalam tanah juga ada Jadi Pak Getodewan daerah 38 itu paling terbesar Hanya 1,0 yang diakui Sedangkan sisanya 13,4 digelapkan Digelapkan Saya harap Anggota Dewan, Getodewan, Bapak Berdasus Hati-hati Ketuk Palu Salah Ketuk Palu kebunuh Riponora Gapungan mahasiswa dan masyarakat Imeko kemudian diterima oleh Ketua DPR Papua Barat Peter Skonjol dan beberapa anggotanya DPR Papua Barat kemudian meminta waktu untuk melakukan pembahasan secara bersama Martinus Mayor mengabarkan